Intro Nah ini dia tempat kerja saya Namanya poteka Konsepnya tersendiri adalah sesuai namanya Coffee, tea, cocoa Jadi disini gak ada spesifik ke satu pun Tapi kita lebih spesial ketiganya Coklatnya spesial, tehnya spesial, dan kopinya juga spesial Paling banyak dipesan disini itu Kotekyub salah satunya Bagian besar juga yang kopi disini Itu pesannya cafe latte Espresso disini menggunakan dari 3 daerah Itu Aceh, Flores, dan Lintong 3 daerah tersebut kita blend, kita mix Dan jadi satu-satuan Untuk menghasilkan rasa yang kita mau Dan kita sesuaikan dengan market dan pasar disini Oke sekarang saya akan bikin kotekyub dan cafe latte Yang perlu diperhatikan Paling tingkat kesegaran kopinya Itu akan berpengaruh kerasa Maksudnya tingkat kesegaran kopi itu Kopi yang baru disangrai Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Jadi kita sesuaikan gramnya Dengan tingkat kehalusannya Untuk cafe latte sendiri sebenarnya basicnya sama Sama cappuccino Cuman bedanya latte susunya lebih banyak Untuk cappuccino lebih balance rasanya Yang harus diperhatikan barista itu yang paling penting adalah kebersihan sebenarnya Apa yang barista lakukan itu baristanya harus paham Kenapa harus paham? Karena apa yang mereka serving ke customer itu mereka harus bertanggung jawab Jadi misalkan customer ada komplain mereka punya jawaban atas kopi yang dia bikin Komplain itu ada bagian yang sebenarnya cukup sering kita dapat Karena mungkin sebagian besar customer seleranya berbeda Karena seleranya berbeda mungkin biasa minum kopinya agak asem terus ketemu agak pahit Nah jadi perbedaan rasa sebenarnya Bagaimana kita menjelaskan ke customer untuk mengerti standarisasi yang kopi yang kita buat Selama saya kerja sama Mas Arief Itu selalu diajarin disiplin kerja, kerja ikhlas gitu Yang penting kita lakuin yang maksimal mungkin apa yang kita kerjain Selama dia kerja sama saya Dia banyak kasih ilmu ke saya tentang kopi Dari segala macam setting punyeduh Dari pengenalan pertama kali saya ke kopi itu kayak gimana Pesanan harapannya buat Mas Arief Semakin sukses, semakin panjang lah umurnya Terus semakin kencaya lah Terus semakin kencaya lah Kesulitan menjadi barista Waktu zaman saya dulu Barista belum sebanyak sekarang Terus informasi tentang barista juga gak sebanyak sekarang Jadi sebagian besar saya cari informasi sendiri Main ke beberapa teman Jadi barista cukup mudah Dengan sekolah barista Atau informasi tentang barista sekarang udah banyak sekali Buat saya sendiri Keuntungannya sangat besar Barista atau kopi Ngasih saya segalanya Termasuk istri saya Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!